saya lanjutkan dan saya langsung menyimpan disini dengan judul 29 function bagian 2 saya disini mau memberikan variable disini saya mau memberikan seperti itu nama koma dan disini kota lalu saya berikan koma lagi dan disini adalah mungkin alamat dan di eho saya membuat dolar nama titik lalu saya memberikan tanda kutip semacam ini dan koma spasi lalu tanda titik 2 dan disini tanda kutip lagi koma lagi spasi dan disini saya memberikan dolar kota lalu disini dolar alamat dan sekarang saya mau menghapus yang kedua dan yang perlu saya lakukan disini adalah saya menuliskan semacam ini dan disini saya juga memberikan 3 nama tapi jika saya paksakan tidak memberikan 3 semacam ini maka apa yang terjadi saat saya simpan dan saya pergi ke oke disini sudah ada 29 disini akan error dan disini ada missing argument 1, 2, dan 3 dan yang saya butuhkan disini saya hanya menuliskan mungkin abem lalu saya memberikan koma genteng dan saya memberikan koma lagi krakal tau krakal semacam ini dan disini karena string saya memberikan tanda kutip dan disini tanda kutip lalu tanda kutip disini biar dituliskan sama persis dengan ini oke semacam itu dan jika saya simpan lalu saya pergi ke web browser reload maka saya sudah mempunyai format semacam ini nama kota dan alamat disini kita juga bisa seperti yang tadi memanggil fungsi ini kapanpun dan jika disini saya memberikan eho p dan disini mungkin saya memberikan sama dengan ini tapi isinya berbeda dan disini mungkin joko banyu wangi lalu disini jalan keramat umpamanya dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan reload maka disini saya sudah mempunyai abem genteng dan semacam ini oke sekian pembahasan function di bagian 2 dan kita akan membahas function di bagian 3 sampai berjumpa lagi salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati